Oke, tadi pernyataannya juga menarik disini, menegaskan legitimasi Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai di tengah banyak wacana untuk Munaslub di Partai Golkar ini. Jadi saya mau memastikan juga nih ke Anda Pak Nurdin, jadi Munaslub itu bakal terjadi atau tidak? Saya meyakinkan bahwa tidak akan terjadi Munaslub, karena pertama tidak ada hal yang disediakan dasar untuk terjadi Munaslub. Nah apa yang dikatakan Bunyan Artu tadi itu betul sekali, bahwa Munas 2019 itu hanya menetapkan, memberi mandat kepada Ketua Umum Terpili untuk menentukan Presiden, Wapres dan Koalisi. Nah oleh karena itu ketika Pak Erlangga menentukan siapa calon presiden, apakah dirinya atau siapa calon presiden dan berpresiden dengan siapa, itu tinggal dibawa ke Kepul Rapunas untuk disakkan Rapunas. Karena Pak Erlangga hanya takutkan Rapunas sebagai calon presiden, tidak perlu melalui Munas, dan itu betul sekali. Jadi kalau Pak Erlangga sekarang bertemu dengan Mbak Puan, misalnya terjadi gil politik, tepatkan berkoalisi, apalagi Pak Erlangga sebagai calon presiden, itu bukan pelanggaran gedarsan. Betul sekali itu Umi Yunarton dan itu akan tinggal dibawa ke Kepul Rapunas untuk menetapkan legitimasi dengan Presiden Partai Golkar. Oleh karena itu, maka sekarang ini perlu saya nyatakan dengan tegas bahwa tidak ada kekisruhan di dalam Partai Golkar. Ada pun oknum-oknum termasuk oknum Dewan Pakar, itulah pribadi-pribadi yang tidak legitimate untuk menyatakan Munas, untuk mengusulkan Munas. Itu sama sekali tidak punya legal standing dan tidak legitimate untuk menyatakan itu. Yang bisa, di dalam Partai Golkar hanya ada dua institusi yang bisa mengusulkan Munas, yaitu DPP itu sendiri, melalui Rapat Pleno, minta Rapunas, Rapunas menetapkan Munas. Yang kedua adalah 2 per 3 daripada 38 DPD 1 se-Indonesia yang mengusulkan kepada DPP, DPP menggelar Rapat Pleno, kemudian Rapunas, baru boleh mengusulkan. Terima kasih.